Kemudian ciri yang utama juga Ular memiliki kelopak mata yang tidak dapat digerakkan Kalau manusia kan bisa di melek tutup-melek tutupkan Ini kelopak mata Tetapi kalau pada ular itu kelopaknya membentuk Seperti tutup atau piringan transparan menutupi mata Jadi tidak ada ular yang bisa bergedip Kalau ada ular bergedip itu kemungkinan besar jelas itu Ular jadi-jadian Karena karakter ini sudah ada di berbagai referensi Kemudian lubang telinga luar itu tidak ada Di sini lidah itu panjang, pipih, dan bercabang Dan dapat dikeluar masukkan atau retraktil Dan tidak memiliki tungkai Tungkai depan itu sudah hilang Tetapi pada beberapa jenis ular Terutama kelompok pitonide boide Itu sisa tungkai belakang masih ada dalam bentuk taji Nah ini beberapa kelompok ular Ada dua kelompok Ada skolekopidia dan aletinopidia Skolekopidia itu ular berukuran kecil Tengkoraknya sangat terintegrasi atau padat disitu Kemudian semua jogep ya Bukaan rahangnya itu sangat kecil Jadi tidak bisa membuka lebar disitu Kemudian sisiknya itu halus Tidak berbeda ya Jadi sisiknya seragam semuanya Glossy dan cycloid bentuknya Dan itu merupakan ular fosorial dan merupakan ular buta Beberapa contohnya adalah Anomalopidae, Leptotyplopidae, dan diplopidae Jadi kita ada yang ular diplopidae Atau ular benang, atau ular buta, atau ular kawat disitu Kemudian aletinopidia Itu berukuran sedang sampai besar Dengan mata yang Nah aletinopidia sendiri dibagi menjadi dua Ada dua A, dua B Itu non-makrostomata sama makrostomata Dari namanya jelas stoma itu mulut Kalau non-makro berarti mulutnya tidak besar Kalau makrostomata mulutnya besar Ini jelas ada bermulut besar disitu Ini bermulut kecil Rahangnya tidak fleksibel, rahangnya kaku Sisiknya iridescent, dapat berbendar Sisiknya halus, dapat berbendar Ekornya pendek Terdapat sisa tungkai belakang Jadi masih ada sisa tungkai belakang disini Nah ini termasuk ular-ular Dalam tanda kutip adalah ular-ular purba Ular-ular zaman dulu karena masih memiliki sisa tungkai belakang Kemudian kalau makrostomata itu bermulut besar Jelas rahangnya itu fleksibel Dapat dibuka atas bawah, kiri, kanan Cukup lebar Itu pun dibagi lagi menjadi Dihenovidia dan kainopedia Kalau taksonominya memang rumit disini Ini berdasarkan bukunya Poh dan Fit and K2 Nah kita masuk ke yang skolekopedia Itu ular primitif Jelas sekali di mereka bilang Ali and Scanlon bilang itu adalah ular primitif Karena tengkoraknya solid disitu Beda kalau yang ular-ular lainnya Kemudian kranial dan upper jawenya Itu tidak mudah digerakkan Mata itu kecil Ini kelompok ular-ular peliang kecil Contohnya adalah rampotiplop Kalau sekarang namanya indotiplop Indotiplop seperti berada minus yang ada di kita Jadi ciri-ciri ini itu adalah ciri-ciri yang memang muncul Dan memang digunakan dalam Perbagai referensi Jadi kalau kita bilang skolekopedia Ini ular skolekopedia Mata degenerasi Mata tidak berkembang dengan baik Atau mata vestigial Mata mereduksi Dan berada di bawah sisi mata Jadi mata tertutup oleh sisi disitu Nah jadi ini kemudian kepala Kepala dan kecil Kepala dan ekor kecil Dan belan itu tumpul disitu Dengan sisi membulat Sudah ciri-cirinya itu Itu jelas kelompok skolekopedia Nah untuk aletinopedia Ini contohnya adalah ular Senodermus javanicus Apa namanya Kayak ular naga itu ya Sisi nya seperti Naga itu bagus sekali Ular senodermus ini Itu ular sejati Memiliki rahang yang dapat digerakkan Nah ini tulang kuadrat itu ini Kalau sebelumnya Tulang kuadratnya kecil Dan tidak movable Kalau ini tulang kuadratnya Bagian bawahnya Bebas Jadi tidak menempel tulang dengan tulang Tetapi disatukan oleh ligamen Sehingga dia bisa membuka ke bawah Cukup lebar Ada dua Genovidia itu yang relatif Primitif Dan genovidia itu yang sudah Maju atau masa gini Nah kelompok yang non-macros tomata Itu ada silindrovide dan uropeltide Di Indonesia silindrovide rufus Ya itu ada Kita sering jumpai juga Cukup banyak Nah itu masuk ke kelompok non-macros tomata Karena dia tidak bisa membuka mulut Sangat lebar Tidak bisa membuka cukup lebar Tidak bisa membuka cukup lebar Kalau macros tomata Itu mulut dapat Membuka cukup lebar Ini semuanya ada Sebagian besar ada di Ini senobaldide ada di Indonesia Pitonide Kemudian ada agrocorzide Vibaride Kolubride Dan Elapide Nah ini tadi yang macros tomata Itu pun dibagi menjadi tiga sekarang Yaitu henovidia Kainovidia Dan kolubroidea Nah henovidia itu Walaupun dia macros tomata Tapi masih mempunyai sisa Tungkai belakang Ini pelvic griddle itu Gelang panggul Jadi memiliki sisa gelang panggul Nah sisa gelang panggul itu Bagian ujungnya Itu taji tadi itu Jadi di dalamnya itu masih ada cukup panjang Namanya gelang panggul Di luarnya itu Untuk Taji Nah yang henovidia Dia bermulut besar Tetapi sudah tidak memiliki Sisa gelang panggul Itu berhubungan dengan tulang belakangnya Kemudian ada kolubroidea Ada kelompok viper Kolubrid Atrastak PDD Sama Elapide Nah ini Beberapa hasil penelitian Yang hanya merubah Kelompok kekerabatannya Disini Berdasarkan beberapa Penelitian disitu Ada yang berbeda-beda Mereka ada yang berdasarkan Karakter morfologi Karakter anatomi Dan juga molekuler Kita tidak perlu Fokus disini Kecuali kalau memang Penelitian molekulernya Itu kita bisa disini Cuman ini semuanya sama Hanya berbeda Kelompok Kerabatannya saja Nah ular di Indonesia Setelah kita tahu sedikit Taksonomi tentang ular Maka ada beberapa Kelompok ular di Indonesia Dari sekolikovidia Kita punya Tiplopide Untuk Aletinopidia Yang non-makrosomata Kita punya Makrosomata Itu ada Sinopeltidae Pitonidae Akrokodidae Fimperidae Kolubridae Dan Elapidae Kemudian Untuk Identifikasi Ular Berdasarkan Kiri-kiri Tadi Ada dua Yang umum Digunakan Itu adalah Contohnya Yang ada Daniel Das Sama Dr. Nelly Deroits Tahun Itu cukup lama Tahun Cuman penjajahan Belanda Ini 1917 Di Leiden Ini pun Softwarenya Sudah cukup banyak Kalau ada yang Bersedia Scan Terus Kelihatannya Tidak ada Kalau ini Softwarenya Sudah cukup banyak Doits Itu adalah Yang menggunakan Kunci Dichotomi Kunci Dichotomi Itu pembagian Jadi ular A dan B Bedanya Apa sih Bedanya Yang satu Memiliki Taji Yang satu Tidak Yang satu Memiliki Sisi Internasial Yang satu Tidak memiliki Sisi Internasial Nah itu Enak Untuk Digunakan Tapi kalau Di Deroit Sorry Di Das Itu tidak ada Kunci Dichotomi Jadi tidak ada Pembedaan Ciri Sehingga Akan sulit Kalau kita Mau tahu Jadi Dia hanya Mendeskripsikan Kalau ular A Misalnya Ular Indotip Lopraminus Cirinya A, B, C, D, E, F, G Jadi nanti Ular lain Itu juga A, B, C, D, E, F Cuman Tidak ada G-nya Nah kita Beritahu Ternyata Pencirinya Itu yang G Karena di Sular ini Ada G Yang disini Tidak ada Ciri-ciri G Kita harus Baca satu-satu Itu agak Agak lama Ada Dumi Berdasarkan Gambar pun Juga susah Karena gambar Yang disini Bukan foto Tetapi Ilustrasi Seperti ini Dan Teman-teman Yang Di Lapangan Itu Sering Tahu Bahwa Warahnya Suka Lebih Pusam Kadang-kadang Warahnya Tidak jelas Jadi Kita agak Agak sulit Kalau disini Warnanya cukup Bagus Tapi kalau Kenyataan Di lapangan Tidak seindah Dari Ilustrasi ini Itu yang Sulit Bagi kita Kalau menggunakan Buku Kemudian Untuk Identifikasi Ular Untuk Famility Plopide Ini Contohnya Indotyplop Braminus Banyak Sekali Karakter Disini Dan Ini Yang Jelas Utama Adalah Yang Saya Garis Biru Yang Saya Warna Biru Ini Jadi Mata Berada Di Bawah Shield Maksudnya Shield Shield Itu Big Scale Sisik Berukuran Besar Itu Dikatakan Shield Atau Tameng Jadi Dia berada Di bawah Sisik Yang Besar Kemudian Sisik Dari Tubuhnya Itu Seragam Semuanya Berukuran Sama Tapi Kalau Untuk Ular Ular Lain Contohnya Di King Cobra Sisi Yang Ada Di Kepala Berbeda Dengan Sisi Yang Ada Di Leher Dan Di Bagian Nukal Maupun Di Bagian Dorsal Bahkan Ventral Bentuk Dan Ukurannya Berbeda Kalau Di Kepala Memang Biasa Kita Sebut Sebagai Shield Karena Besar Dan Segilima Segilima Atau Mirip Seperti Tameng Tapi Kalau Yang Lainnya Dari Leher Ke Bawah Dari Nukal Ke Bawah Kita Katakan Sisi Ini Seragam Semua Dan Gigi Bagian Bahwa Rahang Bawah Tidak Bergigi Cukup Itu Aja Kemudian Kalau Ditambahkan Lagi Tidak Memiliki Sisa Tungkai Belakang Yang Tampak Secara Luar Jadi Kalau Kita Bedah Kita Bikin Awetan Tulangnya Atau Kita CT Scan Terlihat Sekali Sisa Gelang Panggul Tetapi Di Dalam Otot Tubuh Itu Ada Jadi Kalau Mau Yang Secara Jelas Berdasarkan Referensi Maka Kita Harus Mengidentifikasi Sesuai Karakter Yang Ini Contoh Yang Ada Namanya Masih Bulu Ada Tiplop Lineatus Ada Tiplop Krali Ada Tiplop Braminus Tidak Masalah Namanya Masih Lama Tetapi Karakter Yang Ada Di Sini Itu Tidak Berubah Jadi Contohnya Di Sini Jadi No Pre Okular Pre Itu Di Depan Atau Sebelum Okular Itu Mata Jadi Tidak Memiliki Sisi Di Depan Mata Tidak Memiliki Sisi Sub Okular Di Bawah Mata Okular Atau Mata Menyentuh Dengan Sisi Labial Kedua Dan Ketiga Jadi Sisi Bibir Atas Kedua Dan Ketiga Itu Tiplop Lineatus Kemudian Tiplop Yang Lainnya Ini Pre Pre Present Berarti Braminus Dia Memiliki Sisi Pre Okular Sisi Sebelum Di Depan Mata Itu Ada Sisinya Lagi Dan Menyentuh Dia akan In Contact With Third Tiga Kedua Atau Ketiga Sisi Labial Atas Dan Tidak Ada Sub Okular Ini Enak Jadi Kalau Ternyata Tidak Memiliki Sisi Pre Okular Ada Ular Benang Ular Buta Kecil Kita Lihat Di Bawah Mikroskop Atau Pakai Loop Oh Dia tidak Punya Sisi Di Depan Mata Berarti Jelas Itu Tiplop Liniatus Sudah Itu Enaknya Di Situ Nanti Contohnya Di Situ Contohnya Untuk Tiplop Di Tiplop Braminus Ada Ini Pre Okular Ini Ada Nasal Clef Jadi Nasal Clef Seperti Penutup Sisik Nasal Jadi Sisik Nasalnya Sedikit Menutupi Lubang Hidung Nah Ini Ada Nasal Clef Proceeding From The Pre Okular Jadi Nasal Clef Sisik Nasal Itu Menutupi Hidung Menonjol Dari Sisik Pre Okular Ini Jelas Dia Punya Sisi Pre Okular Aneh Kalau Tiplop Liniatus Punyiliki Nasal Clef Dia Tidak Memiliki Sisik Pre Okular Nah Seperti Itu Jadi Kalau Ada Ciri-ciri Ini Ada Nasal Clef Ada Sisik Yang Menjulang Hampir Menonjol Proceeding Sebelum Atau Di Depannya Sisik Pre Okular Maka Itu Diplop Braminus Sudah Gampang Disitu Gak usah Lihat Ciri-ciri Yang Lainnya Gak usah Lihat Sisik Tubuh Gak usah Ngitung Diameter Sisik Tubuh Asal Ada Itu Jelas Pasti Dia Diplop Braminus Kemudian Ini Baru Ciri Tambahan Diplop Braminus Tadi Moncong Membulat Kemudian Menonjol Nostril Di bagian Lateral Kiri Dan Kanan Tidak Di Atas Seperti Itu Tapi Kalau Pada Das Ini Deroid 1917 Ini Pada Das Itu Tidak Ada Kunci Dikotomi Seperti Ini Dikotomi Pembelan Jadi Dua 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 Punya Tidak Punya Tidak Punya Seperti Ini Gak Ada Jadi Langsung Seperti Ini Kalau Identifikasi Ya Diidentifikasi Tubuh Ramping Kepala Tidak Berbeda Dali Leher Jadi Tidak Mengecil Beda Kalau Vipra Kepala Distinct From Neck Jadi Berbeda Kalau Indistinct Kemudian Moncong Membulat Nostril Semuanya Semua T-pop Seperti itu Jadi Ini Bisa jadi Ini adalah Karakter Genus Tidak Bisa Si Pembuat Buku Mana Perbedaannya Jadi Tidak Perlu Kita Melihat Lihat Semua Yang Seperti Ini Nah Itu Jadi Beberapa Teman-teman Dokter Di Sarjito Teman Dosen Sesama Dosen Tapi Di Fakultas Kedokteran Itu Saya Ceritakan Seperti Itu Jadi Jangan Hanya Berdasarkan Gambar Gambar Jelas Itu Banyak Sekali Varian Ini Teman-teman Di Lapangan Jelas Tahu Itu Varian Varian Tapi Warna-warna Tubuh Itu Daripada Yang Dokter Yang Belum Enggak Pernah Megang Ular Jadi Berdasarkan Ini Tangkap Ularnya Dilihat Jiri-jirinya Ini Yang Kita Dapat Jadi Kita Lihat Kalau Ini Kita Zoom Sebetulnya Kelihatan Sekali Ini Ada Sisi Dan Mata Di Bawah Sisi Ini Masih Hidup Lidah Masih Keluar Keluar Kebetulan Kita Memiliki Kamera Yang Lumayan Bagus Jadi Bisa Kita Zoom Kita Dekatkan Kita Juga Punya Mikroskop Yang Cukup Bagus Sehingga Bisa Kita Identifikasi Melalui Ini Jadi Dengan Kondisi Dia Masih Masih Hidup Tapi Kalau Ini Sudah Jadi Awet Beda Beda Ular Ini Ketika Kondisi Masih Hidup Kita Cek Kita Lihat Sisi Tapi Setelah Ini Baru Kita Berani Memastikan Oh Ya Kalau Ini Indotiplop Braminus Ini Bukan Karena Kita Belum Pernah Mengidentifikasi Ini Dan Ternyata Cukup Banyak Sekali Jenis Jenis Ada Lineatus Ada Krali Ada Braminus Ada Poligaminus Ada Erisinus Ada Elberti Siapa Tau Semua Bukan Braminus Ternyata Yang Di Jawa Ternyata Yang Lainnya Ada Itu Malah Bisa Dijadikan Publikasi Itu Makanya Kan Saya Juga Kemarin Bilang Mas Aji Kalau Ada Teman Teman Mau Nulis Tentang Ular Saya Persilahkan Kebetulan Kan Saya Juga Menjadi Ketua Redaksi Di Warta Herbeto Fauna Identifikasinya Ini jelas Sekali Ini mata Ini ada Mata Ini sisinya Jelas Dan ini Masih hidup Ini ada Mata Ini ada Sisinya Ketutupan Mata Nah Ini baru Bisa Kita Kita Jelaskan Oh Ada Preocula Memang Susah Tapi Kita Lihat Dengan Dekat Kita Kasih Lampu Jelas Ada Di Sini Nampak Nah Itu Jadi Kemudian Ada Nasal Clef Nah Ini Lubang Disini Ada Pelindungnya Ada Penutupnya Ada Clefnya Itu juga Bisa Kelihatan Nah Kalau Disini Menggunakan Bukunya Kita Agak Susah Untuk Bisa Mengetahui Kepala Tidak Berbeda Leher Kepala Kepala Dan Badan Tidak Lihat Mana Lehernya Indisting Oke Tapi Semua Tip Lop Gitu Kemudian Sisik Supralabial Empat Waduh Sisik Supralabial Dulu Empat Ini Tidak Perlu Langsung Sisi Bibir Atas Atau Labial Ketiga Atau Kedua Menyentuh Mata Atau Tidak Dan Tidak Ada Subokular Jadi Begitu Sisik Mata Langsung Supralabial Itu Yang Enak Identifikasi Jadi Nanti Kita Mengarahkan Ke Teman-teman Di Siok Menggunakan Buku Yang Sudah Lebih Mudah Harusnya Yaitu Yang Berbentuk Kunci Dikotomi Pembagian Menjadi Dua Ada Dan Tidak Ada Dan Ini Juga Ada Ramput Diplop Braminus Dari Walah Disini Beberapa Publikasi Dari Walah Nah Ini Yang Jelas Hanya Menunjukkan Gambarnya Aja Ini Sisi Berarti Kenapa Ini Berarti Ada Di Bawah Mata Disitu Ini Dia Masih Dulu Namanya Menggunakan Ramput Diplops Disini Ini Ada Di Sebabah Mata Ini Di bawah Mata Dari Sini Ini Kita Hitung Satu Dua Tiga Ini Tidak Ada Subokular Ini Sisi Berarti Ada Okular Ini Sisi Lebih Beratas Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Dua Dan Tiga Menyentuh Sisi Okular Ini Contoh Gambar Yang Lebih Jelas Jadi Mereka Siwalah Menggambarkan Ulang Dari Foto Yang Kurang Jelas Ini Walaupun Jelas Kalau Nanti Kita Kita Pertajam Lagi Gambarnya Jadi Ini Contoh Yang Ingin Saya Tunjukkan Dan Ini Juga Nama Sisik Sisik nya Kemudian Oke Ini Tidak Perlu Ini Contohnya Saja Kemudian Kita Masuk Ke Kelompok Yang Kedua Yaitu Silindropide Sinropide Disini Memang Tidak Ada Penciri Yang Umum Disitu Secara Umum Tapi Yang Jelas Premaksilanya Bergigi Mandibula Dengan Tulang Koronoid Itu Kita Susah Untuk Mengidentifikasi Mungkin Bisa Dengan Ini Jadi Sisik Halus Dan Shiny Bercahaya Seperti Itu Dan Sisik Sentralnya Sedikit Lebih Bersal Dari Sisik Dorsal Dan Disini Ada Pelokal Spurs Ada Taji Di Bagian Kiri Kanan Kelokal Disitu Nanti Bisa Dicoba Disitu Jika Ada Ular Seperti Ini Kelokal Spurs Sisik Halus Dan Saini Sentral Sedikit Lebih Lebar Daripada Sisik Dorsal Masuk Ke Silindropide Ada Dua Genus Anomus Dan Silindropis Yang Ada Di Indonesia Itu Silindropis Rufus Dulu Familinya LCD Masalah Familinya Berbeda Tapi Karakter Yang Ada Disini Tidak Berbeda Tidak Berubah Disini Ada Silindropis Rufus Silindropis Lineatus Silindropis Opistor Kodus Disini Jelas Bahwa Bagaimana Membedakan Rufus Dengan Yang Lainnya Itu Diameter Mata Diameter Mata Sekitar Setengah Jarak Dari Nostril Jadi Dari Mata Ke Nostril Jarak 2 cm Maka Diameter Matanya 1 cm Kemudian Ini Sisi Di Tengah Badan 19 Atau 21 Baris Nah Kalau Ada Disitu Setengahnya Itu Pasti Rufus Karena Kalau Yang Lainnya Itu Sepertiga Atau Seperempat Jadi Sepertiga Atau Seperempat Jarak Mata Ke Ujung Hidung Ke Nostril Nah Kalau Dia Lebih Kurang Disitu Lebih Pendek Tidak Ada Setengahnya Maka Bukan Cilindrofis Rufus Nah Itu Jadi Enak Membedakan Cilindrofis Rufus Dengan Cilindrofis Lineatus Boulangeri Dan Apa ini Isolepis Nah Ini Contohnya Dari Fit and Cutwell Ini Yang Kemarin Ikut Expedisi Tapi Tidak Ada Foto Yang Cukup Dekat Saya Ada Petonya Lupa Saya Tambahkan Kemarin Juga Dapat Cilindrofis Rufus Kemudian Untuk Senopel Tidak Senopel Unicolor Kita Ada Itu Mental Groove Presence Jadi Mental Itu Di Dagu Groove Itu Lekuan Jadi Ada Lekuan Di Bagian Dahu Dagu Sudah Kelihatan Jelas Sekali Dan Bagian Premaksila Premaksilanya Itu Bergigi Di Situ Terus Tidak Memiliki Gelang Panggul Dan Juga Sisa Tungkai Belakang Ini Kalau Ini Jelas Gampang Kalau Sisinya Jelas Dia Iridescence Atau Akan Berpendar Jika Terkena Sinar Matahari Untuk Senopeltis Hanya Ada Satu Jadi Tidak Tidak Ada Kunci Dikotominya Karena Tidak Bisa Dibedakan Dengan Polar Sinopeltis Lain Yang Ada Di Indonesia Jadi Kalau Yang Ini Tadi Tidak Hanya Di Indonesia Bagian Ini Maka Ada Di Indonesia Bagian Tengah Bagian Timur Tapi Kalau Yang Umum Di Indonesia Bagian Barat Adalah Sinidrovis Ini Yang Tadi Sinopeltis Mudah Karena Hanya Ada Satu Spesies Saja Jadi Ciri-cirinya Mau Berupa Deskriptif Seperti Ini Tidak Masalah Karena Memang Hanya Ada Satu Tidak Perlu Dibedakan Dengan Spesies Selain Nah Untuk Piton Ini Karakter Diagnostik Untuk Family Kenapa Dia Masuk Ke Piton Jadi Kadang-kadang Saya Sering Menggoda Beberapa Teman Ini Piton Ini Apodora Kesamanya Apa Sehingga Masuk Ke Family Yang Piton Nide Kalau Gak Ada Kesamaannya Diantara Keduanya Berarti Bukan Familinya Bukan Piton Nide Saya Sering Menggoda Seperti Itu Nah Ciri-cirinya Apa Jadi Memang Sering Saya Gunakan Seperti Itu Untuk Apa Juga Ketika Saya Guyunan Dengan Teman-teman Dokter Seperti Itu Oh Ini Ular Jenis Ini Gini Gini Ciri-cirinya Apa Dok Yang Guno Yang Gak Bisa Dok Yang Guno Harusnya Bisa Bisa Memahami Ciri-cirinya Jadi Biang Tahu Ini Piton Ini Bukan Terkait Nanti Jika Ada Pengobatan Selanjutnya Misalnya Untuk Ular Yang Elapit Seperti Nah Disini Sisi Di Bagian Tengah Ventral Tubuh Bagian Perut Itu Melebar Dan Gigi Semuanya Rahang Semuanya Bergigi Ini Jelas Ada Taji Disitu Kemudian Ekornya Prehensil Dengan Sisi Yang Kecil Itu Sebelah Seperti Ini Ini Manny Manny Itu Semua Bagian Besar Tapi Tidak Semuanya Susah Kalau Ada Tapi Yang Jelas Ini Yang Bisa Muncul Di Semua Kelompok Piton Ini Contohnya Ada Malay Piton Reticulatus Kurtus Brongersme Sama Breiton Stain Nah Ini Publikasi Oleh Mark Ossie Mark Ossie Cukup Bagus Sekali Dia orang Australi Tapi Jurnalnya Juga Cukup Banyak Buku-bukunya Cukup Banyak Dia Nah Ini Menggunakan Kunci Dichotomi Untuk Membedakan Subspesies Dari Piton Kurtus Oke Di dulu Di 99 Masih Subspesies Jadi Ada Piton Kurtus Kurtus Ada Piton Kurtus Brayton Stain Ada Piton Kurtus Brongersme Walaupun Sekarang Naik Menjadi Spesies Sendiri Piton Brayton Stain Sendiri Piton Brongersme Sendiri Tetapi Karakter Ini Tidak Berubah Nah Karakter Ini Yang Membedakan Mana Brongersme Mana Kurtus Mana Brayton Stain Nah Disitu Dari Ini Sub Ocular Scale Jadi Ada Tidaknya Sisi Sub Ocular Sisi Di Bawah Mata Ini Absen Ini Presen Nah Berarti Kurtus Tidak Memiliki Sub Ocular Scale Terus Disini Biasanya Memiliki Dua Sisi Di Atas Mata Ini Hanya Satu Sisi Di Atas Mata Nah Itu Jadi Memang Ada Banyak Perbedaan Terus Nanti Untuk Membedakan Kurtus Dengan Brayton Stain Itu Kita Harus Menghitung Sisi Ventral Sisi Perut Ini Rata-rata 159 Rata-rata 162 Seperti Itu Berarti Jelas Ini Enak Berarti Membedakan Mana Kurtus Mana Brayton Stain Jadi Membedakan Kurtus Dan Brayton Stain Itu Berdasarkan Penghitungan Sisi Ventral Membedakan Brongers Med Dengan Kurtus Serta Brayton Stain Berdasarkan Ini Ada Tidaknya Sisi Di Bawah Mata Maupun Di Atas Mata Dan Yang Menyentuh Mata Jadi Kalau Kita Menemukan Ini Ini Ular Apa Kira-kira Ada Yang Saya Tuju Itu Bisa Enggak Lewat Kolorasi Lewat Pewarnaan Atau Lewat Ornamen Lalu Bisa Enggak Yang Atas Ini Kira-kira Apa Kemungkinan Brongers May Mas Galang Kenapa Mas Dari Warna Atau Dari Penghitungan Sisi Tadi Kalau Saya Cenderung Mungkin Karena Hobis Dari Warna Hobis Dari Warna Oke Berapa Orang Yang Situ Sama Mas Galang Yang 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 Bawah Bawahnya Yang Yang Warna Cerah Ini Yang Yang Saya Tunjuk Ini Itu Yang Di Kalimantan Kayaknya Mas Brayton Stainy Mas Di Balikpapan Ada juga Mas Di Balikpapan Ada ini Atau yang Di atas Mas Kebetulan Gak ada Tapi pernah Ketemu Bukan di Balikpapan Yang bawah Yang Bawa Cuman Identifikasinya Cuman Cuman Dari Corak Dan Warnanya Ya Memang 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 Ada Beberapa Yang Memahami Seperti Itu Sebetulnya Memang Saya Tidak Menyalahkan Teman-teman Karena Teman-teman Sudah Biasa Memegang Ular Biasa Ini Tetapi Nanti Takutnya Kalau Kita Dihadapkan Ke Orang-orang Ilmiah Seperti Dokter Hewan Seperti Orang-orang Dari Dokteran Hewan Ketika Mau Memeriksakan Ketika Mau Ini Untuk Mendaftarkan Jenisnya Mungkin Untuk Teman-teman BKSDA Ini Dilindungi Enggak Breiton Staini Kurtus Sama Brongersme Saya Enggak Apal Revisi Revisi Dilindungi Enggak Enggak Kalau Enggak 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 Kadang-kadang Kita Sering Juga Ditanyai Dari BKSDA BKSDA Sebetulnya BKSDA Enggak Di sini KSDA Enggak Ada Anggotanya Ikut Apa Namanya Kementerian Yang KLHK KLHK Ada Siapa Namanya Siapa Halo Yang dari KLHK Siapa tadi Yang dari KLHK Saya Pak Afrina Mas Mas Afrina Mas Pak Afrina Ya Kalau dari KLHK Gakum Melakukan Penyitaan Identifikasinya Berdasarkan Apa Biasanya Laporan Masyarakat Yang pertama Jelas Ya Begitulah Masyarakat Di tim Tidak Lagi Terus Datang Untuk Bukul Langsung Menyita Atau Mengidentifikasi Dulu Mas Biasanya Oh Ya Mohon maaf Sinyalnya Turun Biasanya Di Ambil Dulu Karena Biasanya Kalau Laporan Bisa Mengidentifikasi Itu Misalnya Ada Ular Biasanya Biasanya Laporan Terus Kemudian Ada Kita Utus Petugas Yang Terdekat Terus Nanti Petugas Terdekat Itu Yang Mengirimkan Ke kita Jadi Diambil Dulu Istilahnya Kalau Saya Ngeyal Itu Gak Dilindungi Pak Gimana Diambil Dulu Iya Kalau Itu kan Kasusnya Kalau Tidak Ada Fotonya Misalnya Masyarakat Cuma Laporan Tok Gitu Tapi Kalau Misalnya Masyarakat Sudah Ada Fotonya Berarti Kita Analisa Dari Fotonya Gitu Berarti Kalau Misalnya Nanti Begitu Diden Ternyata Bukan Dikembalikan Lagi Iya Biasanya Seperti Itu Dikembalikan Lagi Kayak Dulu Itu Ada Monyet Yang Tidak Langka Itu Yang Ekor Panjang Itu Diambil Dulu Itu Protes Juga Yang Punya Tapi Akhirnya Seperti Itu Saya Pernah Sama Teman-teman BKS Juga Juga Itu Labi-labi Lepat Foto Lepat Foto Susah Jadi Minta Teman-teman BKS Juga Pak Donan Tolong Diidentifikasi Kalau Ada Sitaannya Malah Mau Saya Identifikasi Itu Saya Pegang Saya Lihat Tapi Lewat Foto Saya Enggak Berani Lewat Foto Karena Misleading Itu Banyak Sekali Tapi Kalau Lewat Apalagi Seperti Ini Oke Mungkin Kita Bisa Tahu Tapi Ini Untuk Semuanya Jadi Kalau Kita Mau Tahu Memang Harus Berdasarkan Ini Saya Bikung Mark Oce Vol. 24 No. 2 Juni 1999 Judulnya Ini Saya Berdasarkan Ini Karena Saya Saya Cek Saya Observasi Ininya Ini Ular A Ini Ular C Itu Baru Berani Tapi Saya Harus Megang Ularnya Sendiri Untuk Observasi Ini Jadi Baru Kita Memang Saya Setuju Nanti Kalau Misalnya Susah Untuk Bisa Dicek Kita Ambil Dulu Diambil Dulu Baru Diidentifikasi Baru Dikembalikan Atau Disita Kalau Sesuai Dengan Yang Dilindungi Misalnya Seperti Itu Jadi Harusnya Seperti Itu Tidak Ada Perdebatan Jadi Saya Waktu Itu Ketika Ada Saya Pernah Jadi Saksi Ahli Untuk Sidang Di Pengadilan Negeri Bantul Itu Saya Harus Megang Sendiri Spesimen Jadi Piton Melurus Terus Kemudian Ada Beruang Madu Itu Juga Harus Saya Pegang Sendiri Saya Identifikasi Baru Saya Berani Bilang Ini Species A Ini Species B Ini Species C Jadi Kalau Lewat Foto Memang Susah Kita Enggak Berani Seperti Itu Apalagi Sekarang Ada Banyak Sekali Jual Beli Yang Ilegal Saya Udah Dua Kali Jadi Saksi Alih Disidang Memang Saya Tidak Berani Ngomong Disidang Kalau Itu Tidak Ada Spesimen Kalau Itu Ada Spesimen Saya Pegang Sendiri Baru Berani Saya Bilang Karena Nanti Ketika Sidang Saya Ditanyai Oleh Hakim Ya Saya Megang Sendiri Kok Ularnya Terus Kemudian Saya Saya Pakai Jurnalnya Ini Saya Hitung Itu Saya Hitung Sisinya Ternyata Memang Bener A Ini Memang Bener B Ini Jadi Memang Bisa Seperti itu Untuk Yang Sudah Hapal Yaitu Biasa Tetapi Untuk Lebih Ilmiah Dan Pasti Terutama Ketika Kita Menang Untuk Eyal-Eyalan Ada Yang Gak Tau Bahasa Eyal-Eyalan Kalau Kita Berargumentasi Kita Menggunakan Ini Lumrah Bisa Cukup Kuat Nanti Ini Untuk Membedakan Piton Dan Boa Apakah Bener Gambar Ini Ada Yang Memelihara Boa Yang Melihara Dibuang Gak Disini Bukan Ular Indonesia Jadi Kalau Green Tree Python Murelia Viridis Lumrah Tapi Kalau Emerald Tree Boa Memang Beberapa Kadang-kadang Ada yang Mirip-mirip Disitu Bedanya Kira-kira Dimana Bedanya Labial Piknya Satu Di sisi Atas Bibir Atas Satu Di bibir Bawah Terus Kemudian Sisik Di bagian Kepala Terutama Di bagian Rostrum Itu Bentuk Sisiknya Udah Berbeda Lihat Dari Dua Karakter Itu Ini Sisiknya Besar-besar Ini Sisiknya Berupa Berpula 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 Tapi Sekilas Yang Mau Kita Identifikasi Jelas Ini Letaknya Di bibir Bawah Di Letaknya Di Bibir Atas Sisik Yang Ada Di Rostrum Di Moncong Kemudian Kita Masuk Ke Acrocordide Ini Yang Agak Sulit Juga Memelihara Acrocordus Disini Ada Acrocordus Javanicus Granulatus Sama Arafurae Ciri-cirinya Jelas Disini Sisiknya Kecil-kecil Tidak Overlap Granular Granular Berbintil-berbintil Seperti ini Dengan berbagai Tuberkula Yang Ujungnya Berrigi-rigi Kecil Banyak Sekali Seperti itu Nah Untuk Disini Ada Aprocordus Granulatus Ada Javanicus Ketika Ketika kita Membagi Ini Sama-sama Dari Das Ini Tubuh Kekar Ini Tubuh Sangat Kekar Gimana Kekar Sangat Kekar Itu Pembedaannya Tidak Jelas Kompres Memipih Ini Sedikit Memipih Kekar Sangat Kekar Sedikit Memipih Kekar Memipih Itu Kalau Saya Wah Tidak Saya Pakai Identifikasi Bahasa Biologis Kekar Gitu Tidak Ya Makanya Disitu Ada Gempal Gempal Kekar Itu kan Gempal Ini Yang Ditulis Oleh Saya Bingung Indra Nelda Jangan-jangan Dia Belum Pernah Megang Luarnya Asli Dia Cuman Bisa Bikin Buku Tetapi Istilahnya Pun Juga Kekar Gempal Itu Kalau Menurut Saya Tidak Bisa Dijadikan Pegangan Karena Batasan Dia Kekar Atau Sedikit Kekar Sangat Kekar Extremely Stout Itu Gimana Kalau Ini Jelas Sisi Supralabial 8-11 Sisi Supralabial 22-36 Oke Itu Bisa Kita Pakai Karena Berbeda Sekali Kita Tinggal Sisi Di Berbawah Ini 12-18 31-34 Oke Itu Kita Pakai Sudah 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 Tidak Tidak Overlap Sudah Sudah Itu saja Jadi Tidak Usah Yang Lain-lain Karena Ini Ini Juga Head Indisting From Neck Kepala Tidak Berbeda Dari Leher Kepala Tidak Tidak Berbeda Dari Leher Itu Tidak Bisa Dijadikan Jadi Untuk Seperti Ini Kita Harus Memilih Tidak Semua Harus Kita Lihat Tetapi Memang Bener Beberapa Karakter Yang Bisa Membedakan Antara Spesies Agrocordus Jabanegus Dengan Spesies Agrocordus Ketika Kita Bilang Ini Maka Identifikasi Yang Lebih Ilmiah Lebih Diterima Oleh Para Ahli Maupun Dokter Nanti Misalnya Kena Digitan Seperti Itu Yang Ini Yang Bisa Diterang Jawabkan Ini Yang Saya Pelihara Di Lab Memang Pegang Itu Beli Yang Pegang Dan Dia Kelihatan Diem Lemes Tapi Ma'am Nya Juga Procordus Granulatus Jadi Kita Harus Hitung Sisi Jumlah Sisik Bibir Penciri Yang Jelas Teman Teman Juga Sudah Tahu Ada Sisik Sampai Sampai Keluar Ya Saya Ya Mas Keluar Ya Mohon Maaf Tadi Tadi Pas Hujan Ini Tiba-tiba Tiba-tiba Terus Menghilang Sini Sedari Tadi Kayaknya Sinyalnya Sekarang sudah Masuk Tadi Oh Suaranya yang Kurang jelas Dari mana Mulai dari mana Kalau sekarang Sudah jelas Atau Masih Sejauh Ini Jelas Tapi Tadi Di tengah-tengah Sering Kurang jelas Nah Ini Barusan Kurang jelas Oke Nggak apa Nanti Tinggal Sekarang Sudah Sudah Jelas Oke Kita lanjutkan Lagi Jelas Ya Ini Tadi Dia memiliki Taring Bisa Tipe Soleno Gelipa Namanya Soleno Gelipa Kan Disitu Terus Kemudian Ada Kelenjar Venom Yang Cukup Besar Kalau Yang Kelompok Protal Ini Itu Memiliki L'oreal Head Sensitive Pitch Jadi Pitch Organnya Di bagian L'oreal Atau Antara Mata Dengan Hidung Tapi Itu Absen Di Piper Jadi Orang Piper Tidak Memiliki Pitch Atau Lubang Panas Sensor Di Wajah Kita Cukup Banyak Disini Ada Albulabris Imsularis Puniseus Contohnya Yang Umum Dijumpai Nah Kalau Bagaimana Membedakan Albulabris Sama Insularis Foto Disini Apakah Semuanya Albulabris Apakah Semuanya Insularis Ataukah Albul Dan Insul Atau Insul Dan Albul Siapa Siapa Yang Mau Mencoba Apa Apa Ini Satu Dua Tadi Tidak Ada Angka Satu Dua Ini Yang Satu Yang Kuning Yang Merah Dua Yang Kedua Itu Insularis Perbedaannya Dari Matanya Kayaknya Pada Beda Warnanya Oh Ya Mas Wahyu Matanya Gimana Yang Albul Gimana Yang Insul Bagaimana Mas Oke Oke Siapa Sama Mas Wahyu Suaranya Kurang Jelas Siapa Yang Setuju Sama Mas Wahyu Siapa Yang Setuju Sama Mas Wahyu Sudah Jelas Halo Soal saya Sudah Tersengar Atau Belum Jelas Jelas Sudah Jelas Halo Sama saya Belum Tersengar Halo Sudah 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 Jelas Ya Ini Tadi Yang Resen Siapa Ya Mas Arya Mas Arya Oke Mas Arya Resen Kenapa iya Pak, saya setuju sama Mas Wahyu makanya keputus halo halo saya setuju sama Mas Wahyu oke, Mas Arya setuju sama Mas Wahyu alasannya juga sama ya, dari matanya iya, mata oke, sebentar, ini saya fullscreen-kan dulu nah ini referensi apa yang Anda gunakan untuk identifikasi valid atau tidak kalau ada seperti itu jadi kalau ada yang nanya gitu biasanya kan ada pertanyaan lanjutan gitu ya bagaimana atau referensi apa nah ini kita menggunakan buku dari Patrick David Gernot Vogel sama Nikolas Fidel kelompok Trimeresurus Fasiatus apakah surah saya masih jelas? masih jelas jelas sebentar, sebentar nah disini ada dari bukunya David et al tahun 2003 disini dia mendeskripsikan Trimeresurus Albulabris Insularis disitu ya nah disini dia mengatakan dari warna bibir ya, warna di bibir atas itu berbeda dengan permukaan dorsal dari kepala atau permukaan atas kepala di Albulabris tidak terlalu berbeda di Insularis itu bingungan kan nah tetapi yang lebih mudah ini sisik temporal itu sangat berlunas di Insularis kemudian pada Albulabris itu halus atau sedikit berlunas kemudian ini sisik ventral 148, 173 ini 156 ke 167 disitu nah itu pembedaannya disitu kemudian kita lihat disini pada Albul dan Insul itu untuk bukunya Das sangat sulit sekali dibedakan dia ada sisik post-ocular jumlahnya 2 ini tidak ada berarti tidak dijelaskan berarti tidak memiliki post-ocular ini supra labial 8-12 ini 7-12 berarti tidak bisa digunakan karena 7-12, 8-12 itu sangat overlap nah ini saya memiliki spesimen terus saya gunakan foto mikronik ini berlunas ya ini jelas sangat berlunas ini weekly killed jadi berlunas lemah nah jadi bisa kita lihat disitu ini yang sangat berlunas ini yang berlunas lemah nah ini kemudian saya tulis di Warta Herpeto Fauna saya gunakan beberapa informasi atau sumber dari Kramer, David terus kemudian Regenas & Kramer dan Das untuk membedakan Albo dengan Insul nah ini yang ada di Warta Herpeto Fauna volume 11 nomor 3 Desember 2019 nah ini ada sisik yang saya ini spesimennya mati ya kalau hidup saya juga gak berani jadi ini spesimen yang mati ini ada yang jelas disini nah ini sisik supralabial pertama sebagian atau keseluruhannya menyatu dengan sisik nasal ini sisik supralabial pertama tidak menyatu dengan sisik nasal itu sama dengan yang ada disini nah ketika kita lihat mana sisik tersebut nah ini N dan SP SP itu supralabial nah disini nasal ini nasal opening NO itu dia sebagian menyatu jadi tidak ada batas kalau ini jelas nah ini jelas ini SP1 ini SP2 kecil sekali ini SP3 ini SP4 ini supralabial 2 supralabial 3 supralabial 4 ini antara nasal dengan supralabial tidak ada atau menyatu tidak ada pemisahan cukup jelas atau ada yang kurang jelas disini nah kalau lihat dari sini ini ini memisah ya ini sisik ini dengan ini kalau yang disini itu dia bisa untuk membedakan kemungkinan terus sisik temporas atau pematang yang luar lagi kayaknya anu aja kita yang gak bicara videonya dimatiin aja nanti apa namanya mas dunannya juga terimanya bandwidthnya jadi gede kalau perlu pakai video baru ditampilkan saja videonya tapi kalau misalnya enggak maaf terputus lagi ya oh begitu ya siap-siap mungkin sampai mana ya mas ya tadi masih pembahasan Albo Mas Denan si Albo ya yang untuk membedakan tadi sudah bisa belum ya sampai sini udah belum ya atau terputus jadi yang sampai sini ya putus-putus jadi ya jadi untuk Albo yang lebih mudah itu yang bisa dilihat adalah satu dan dua ini yang pertama sisik supralabial pertama itu sebagian atau keseluruhannya menyatu kalau ini tidak menyatu nah disini itu sisik nasal dengan supralabial satu menyatu kalau tidak menyatu itu antara ini ya ini ini dua ini tiga itu tidak menyatu jelas sekali ada batasnya antara dua ketiga antara tiga keempat itu jelas sekali tidak menyatu nah ini antara nasal dengan supralabial satu tidak ada batasnya nah ini menyatu jadi jika dia menyatu sebagian atau keseluruhannya menyatu maka kemungkinan besar Albo labris ditambahkan sisik temporalnya sisik temporal itu yang ada di sini nah sisik temporal itu bisa dilihat apakah sisik temporalnya halus di sini tidak penuh atau ini sisik temporalnya berlunas jadi ada pematangnya yang cukup jelas nah jika ada dua sisik itu seperti ini ada halus atau berlunas lemah itu berarti kemungkinan besar dia Albo labris nah itu jadi tapi kalau mau ident seperti ini ya saya sarankan jangan hidup ya kalau kondisi hidup berbahaya apalagi solenoglipa untuk bisa membedakan antara apa namanya Albo dengan Insul nah kemudian Trimeresurus Punisius itu karena hanya ada satu ya jadi tidak perlu identifikasi hanya ada satu saja itu sudah cukup bisa digunakan bukunya Das bisa digunakan untuk identifikasi ini yang ini juga peliharaan saya ini juga peliharaan saya takimati ini saya juga punya ini puni saya yang dapat dari mudal di Taman Sungai Mudal tempatnya Mas Tio itu kemudian nah kalau selasmar dosoma fiber tanah itu juga hanya satu yang ada di Jawa jadi cukup tidak perlu ada kunci dikotomi menggunakan deskripsinya Das itu sudah cukup ini juga peliharaan saya di kampus jadi ini kemudian kolubede nah ini yang kolubede itu cukup susah ya karena banyak sekali jadi bisa dikatakan sebagai tong sampahnya jadi semua yang tidak memiliki ciri-ciri khusus tadi masuk ke sini Mas Donan boleh saya intro silahkan boleh terkait dengan prodostoma tadi itu bahkan satu-satunya di dunia kalau bisa dibilang karena monotipik ya kelihatannya iya betul monotipik ya benar sekali jadi ini unik ini bagus jadi apa namanya dulu kalau gak salah kan ikut agristodon sama kayak ya dulu agristodon rodostoma maksudnya betul berarti ada temannya di spesies itu dengan apa namanya dulu kelompoknya overhead ya kalau kelompoknya ya dulu kelompok yang overhead ya betul sekali sekarang jadi kalau selesma jadi monotipik gitu ya kalau selesma sendiri iya ini pengetahuannya juga luas mas donan mohon maaf bagus itu karena pengetahuannya luas itu senang saya mohon maaf kalau bisa video video dimatin aja karena terimanya kita putus-putus takutnya juga nanti ganggu performanya cukup light aja tapi gak pakai webcam oke 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 sudah sudah saya matikan ya mudah-mudahan lebih baik nanti ya mudah-mudahan lebih baik bagus-bagus oke sudah saya matikan oke kita lanjut mudah-mudahan jadi lebih lancar tidak putus-putus oke kita masuk ke kolom BG suara saya masih lancar atau putus-putus ya jelas oke makasih jadi ada cukup banyak disini jelas ada koros mukosus prasina mikterizan nah ini yang akan kita bahas adalah beberapa kelompok yang mirip-mirip gitu jadi bisa dikatakan kritik kalau untuk koros sama mukosus gampang lah untuk membedakan jenis-jenisnya disini ya kemudian nah ini jelas pasti teman-teman sudah pada tahu semua mana yang koros mana yang mukosus yang atas itu yang koros yang bawah yang mukosus gitu ya jelas ya gampang sekali itu kalau yang untuk ini kemudian nah ini kadang-kadang juga sering ditanyakan kalau bagaimana membedakannya berdasarkan apa membedakan jenisnya referensi apa yang digunakan nah itu ketika pertanyaan kebawah itu yang mulai susah untuk bisa di apa namanya dijawab gitu ya berdasarkan apa gitu kan membedakan jenisnya oh sisik sisik yang mana kali atau tidaknya nah ini kalau pada Deroids bisa dulu namanya Zamenis ya Zamenis Dipsa Zamenis Koros Zamenis Mukosus gak masalah yang penting kan ciri-cirinya tidak akan berubah walaupun nama genusnya berubah dari Zamenis menjadi petias tapi yang jelas ini kita bisa menghitung sisi ventralnya jadi sisi tengah tubuh sama sisi ventral kemudian ini petias koros dan petias mukosa berdasarkan DAS memang agak susah jadi saya lebih suka menggunakan ini nah kemudian untuk yang ini ada Ahetula Prasina ada Ahetula Michterizan ini saya temukan dua-duanya code semua yang ada kuningnya itu yang mana yang tidak ada kuningnya itu yang apa apakah yang ada kuningnya Prasina yang hijau semua itu Michterizan atau kebalikan yang pernah melihara ini saya pernah nangkep ini yang kuning Michterizan kalau yang hijau Prasina betul yang Michterizan yang hijau Prasina itu loh keren gitu pernah dapat pernah mas kebetulan dulu waktu itu pernah dipakai BTM di sini di Garut kita pakai sampelnya ada dua-duanya nah berarti Coklat itu apa yang Prasina atau yang Michterizan itu terus ini kan ada ini ada garis kuningnya yang satu ada garis putih di lateral-lateral nah ini karakter yang ada di bukunya Dus jadi di sini menyebutkan ini yang unik ya sisi L'Oreal L'Oreal itu di atas di antara mata sama lubang sama temporal itu satu sampai empat di sini L'Oreal tiga waduh itu sesah kan terus di situ single supraokular disini tidak disebut oh disini juga single supraokular suaranya hilang-hilang semua juga merasakan ya suaranya hilang-hilang ya iya kalau sekarang sudah jelas masuk iya oke iya oke jadi kita lanjutkan ketika ada kata-kata single preokular single preokular karena ini sama maka itu ciri-ciri genus akhir itulah ya kan tidak bisa dijadikan penciri membedakan Prasina dan Mikterizan nah gimana caranya maka mau gak mau gak mau harus menggunakan jurnal atau publikasi ada publikasinya Mirales sama David Patrick David disini ini bisa untuk membedakan dia jelas sekali dia Fitri Ekarini cewek ya perempuan tapi dia membedakan ini Prasina sama Mikterizan di sungai Opa jadi jadikan penelitian tahun 2014 nah dia mengumpulkan semua karakter-karakter yang ada disitu berdasarkan Deroids Magnus Das kemudian Mirales dan David semua jurnal semua buku dia rangkum disitu terus kemudian dia masukkan ke dalam analisis statistik analisis statistik sudah kelihatan sekali pengelompokannya dari analisis statistik bisa tahu karakter yang ada ternyata ada variasi karakter morfologi ah itulah Prasina warna garis lateral putih dan kuning itu sama-sama Prasina jadi ada garis disini ternyata sama-sama Prasina ada yang kuningnya ada yang hijau semua ternyata sama-sama Prasina nah ini bentuk itu sini sama-sama Mikterizan ternyata yang ada kuningnya itu yang Mikterizan yang tidak ada kuningnya itu yang Prasina dari mana Mbak Davidi bisa mengidentifikasi berdasarkan ini dia menghitung jumlah sisi ventral dan jumlah sisi dursal anterior itu karakter meristik karakter meristik itu karakter penghitungan yang mempengalui pengaruh besar dalam membedakan spesies Prasina dan Mikterizan di Sungai Opa nah ini Mbak Dia Fitri itu ke Lipi dia mengambil data di Lipi di Lipi dia di bina di sana dosen pemimpinnya di Lipi Pak Amir Hamidi jadi dia dibimbing oleh Pak Amir Hamidi di kampus di biologi oleh saya jadi dari hasil pengalamannya di Lipi ketika menganalisis Mikterizan ternyata untuk membedakan Mikterizan dan Prasina itu menghitung jumlah sisi sentral dan jumlah sisi dursal anteriornya dan ternyata ada variasi karakter dari Prasina dan Mikterizan di Sungai Opa walaupun sama-sama kuning tetapi yang satu cenderung mendatar ini cenderung menurun ini cenderung mendatar kemudian ini warna apa sisi analnya ada yang utuh ada yang terbelah ada yang garis kuning ada yang garisnya putih di lateralnya ini juga ada garis kuning ada garis putih nah itu ternyata beda-beda jadi tidak bisa hanya berdasarkan warna saja itu yang sudah dilakukan kemudian dendrilapis dendrilapis juga cukup banyak di sini ini juga dijadikan skripsi oleh mahasiswa saya Mbak Vestidia Vestidia yunisa atmaja Mbak Vesti mengenai variasi morfologis ular tampar Jawa dendrilapis piktus dia juga ke Lipi dia juga membantu identifikasi dia mengidentifikasi ulang semua spesimen dendrilapis di Lipi di Pulau Sumatra Jawa Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat ada ratusan spesimen di sana yang dia analisis nah dari hasilnya ini hanya sedikit contoh gambar karakter yang dianalisis oleh Mbak Vesti nah dari hasil yang ada nah ini dari dia masukkan semua karakter tadi karakter yang sudah diberi tadi ke dalam analisis statistik ternyata mengelompok dendrilapis piktus yang warna kotak biru ini mengelompok di sini nah karakter yang berpengaruh ini ada STR4 RSUBL nah apa itu karakter yang berpengaruh untuk membedakan piktus dengan inornatus dengan striatus dengan cyanocloris dengan hasil ini juga sama Mbak Vesti juga dibimbing di Lipinya oleh Mas Amir Hamidi nah jadi kalau mau membedakan itu ada karakter STR4 garis hitam yang membatasi garis putih di ventrolateral terus RSUBL jumlah sisik infralabial yang menentu sisik sublabial nah ini jadi karakter-karakter ini garis di pos okular nah ini jadi ciri-ciri ini STR ini karakter ini garis ini dan jumlah ini nah PRSC SUBL TSR TSTR dan STR ini nah ini yang karakter ini jika ini muncul semua di satu ekor ular maka itu jelas pasti dia Dendrilapis Piktus nah itu yang skripsi yang dilakukan oleh Mbak Diyah Fitri dengan pemimpin satu saya dan pemimpin kedua Pak Amir Hamidi nah itu beberapa contoh memang agak sulit karena Inornatus ini juga sempat naik ya jadi subspecies dulu adalah subspeciesnya jadi Dendrilapis Piktus itu naik menjadi spesies sendiri Inornatus Streatus Hianocloris Hasi dan lain sebagainya ada Underwoodi nah itu banyak sehingga untuk tahu yang Piktus itu dengan ciri-ciri keempat ini tadi ini yang populasi Jawa ya setelah kita tahu itu Piktus Piktus itu membedakan Piktus di Indonesia Tenggara Barat Sulawesi Sumatera Jawa ada perbedaan tidak ternyata tidak bisa dibedakan jadi memang ciri-ciri itu adalah ciri-ciri yang mantap untuk ciri-ciri empat ini untuk semua Dendrilapis Piktus baik populasi NTB Sulawesi Sumatera maupun Jawa ini hasil yang telah didapatkan oleh Mbak Vesti ini yang ada nah kemudian nah untuk ini nih ini Sinokropis Piscator atau Sinokropis Melanjustus ada yang tahu Halo suara saya jelas atau putus-putus ya jelas mas ayo siapa yang bisa jawab dipanggil Piscator sih tapi kalau di teman-teman yang kemarin ada peneliti India bilang ini bukan Piscator karena Piscator cuma ada di tempat saya gitu dia bilang gitu nah harusnya tanyain lagi emang ciri-ciri Piscator apa mas gitu dia malah bilangnya Melanjustus ini bukan Piscator memang mirip gitu ya tapi tadi yang nanya siapa ya karena gak muncul di siapa Galang Mas Galang oh Gas Galang dia di Bali di Pasar oh iya dari Mas Galang ditanyain lagi dong Mas Galang memang bedanya gimana mas ya dari India siapa yang dari India namanya namanya Darsyan dia kebetulan peneliti juga dia mampir ke tempat kerja kalian mau herping juga kemarin memang Melanjustus sih tapi tanyain aja kan memang cirinya Melanjustus apa sih P yang membedain Melanjustus sama Piscator gitu tanyain gitu aja gak apa-apa kan sekaligus ngetes kemampuan dia ya bener terus ya ini nah ini ada lagi ini juga yang saya pelihara ini yang saya pelihara itu unik reka itu untuk pakan ular apa ya kemarin saya beli untuk pakan ular begitu ngeliat loh kok ada yang garis sama ada yang kotak-kotak waduh gak asal jadi pakan lah pelihara aja sendiri jadi saya beli random ternyata dapet yang seperti ini apakah ini Piscator ataukah Melanjustus ataukah dua-duanya Melanjustus gitu kan jangan-jangan kedua-duanya Melanjustus nah ini yang membedakan Melanjustus dan Piscator disini yang ada adalah karakternya untuk Piscator dia memiliki sisi post-ocular tiga tapi ini tidak disebutkan waduh maksud gak punya sisi post-ocular ini ada single pre-ocular ini juga tidak disebutkan ini tuh aneh kan dari dari DAS ini kok dia cuman gini doang jangan-jangan dia gak punya spesimen yang jelas kan dia cuman ada sisi hitungan sisi tengah tubuh sisi ventral ini sisi tengah tubuh 19 ini juga 19 ini ventralnya juga overlap waduh susah di identifikasi ini kalau seperti ini kemudian Gernot Vogel sama Patrick David juga untungnya dia memberikan menerbitkan jurnal untuk stenokropis fiskator kompleks disitu nah ini ada untuk membedakan Melanjostus Melanjostus ini saya perbesar jadi sebetulnya dua-duanya itu ada yang blotch kotak-kotak ya kan atau strip garis jadi memang ada strip form sama blotch form gitu ya tetapi yang bisa dibedakan adalah nukal markingnya itu yang di bagian pangkal kepala disitu jadi ada yang white open of bentuknya V atau U gitu nah itu dan juga subokular strike garis di bawah mata nah ini jadi ini juga sudah muncul di Zootaxa Revision jadi ini bagus kalau jurnal Zootaxa itu jurnal berkelas tinggi yang Melanjostus ini saya rangkum untuk perbedaan karakter diagnostik berbahasa Inggris karena saya ambil dari beberapa jurnal nah intinya dari ini popular strike sama nukal markingnya ini ini dari Jawa memang dari Jawa itu Melanjostus bukan piscator di sini jadi dari nukal marking ini ini yang terbuka ya kan tidak ada nukal markingnya atau V lebar atau U kalau ini jelas tertutup kemudian nah ini yang tadi peliharaan ada strike-nya strike-nya ini jelas ini hanya satu yang dibelakai ini sangat jauh nah ketika seperti ini waduh ini agak gelap ini semuanya terbuka nah ketika dia terbuka tidak menutup kecil di bagian nukal walaupun yang satu stripe yang satu blotch berarti ini spesies yang sama tadi yang apa ya berarti ya saya juga lupa kalau widely open V or U itu berarti Melanjostus berarti jelas ya itu widely open V atau U bukan inverted bukan V kebalik kalau ini ini kok ini berbeda atau yang ke tengah ini nah ini jelas widely open V atau U di nukal marking-nya ini ini yang peliharaan saya juga widely open V atau U nah ini berarti jelas dia Melanjostus di situ berdasarkan publikasinya Genet Vogel dan Patrick David tadi nah kita ke LAPD selanjutnya ada Najasbutatrik Ophiophagusana Fasiatus sama Candidus ini sudah lumayan bisa diidentifikasi jelas pada sisinya pada kalau pada Republikan Nyadas juga bisa di situ mudah sekali nah ini 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 yang anak-an sih kecil jadi ini yang ada Sputatrik kemudian untuk bungarus Fasiatus dan bungarus Candidus itu juga mudah sekali di sini ada Dursal Ridge ada pematang di bagian Dursal ada penonjulan di bagian Dursal terus kemudian ekornya apa itu namanya tumbul ekornya runcing itu sudah jelas sekali memang ada di bukunya Das maupun bukunya Deroids terus mana itu dia ya intinya seperti itu ini sudah cukup tidak ada permasalahan di sini mudah sekali untuk membedakan Candidus dan Fasiatus nah ini contoh spesimennya ini juga contoh spesimen yang saya punya ini pun kalau mau menghitung sisik juga bisa sangat-sangat jelas ini yang dinyamakan tidak ada subokular jadi dari mata langsung sisik supralabial ini jelas sekali ini langsung sisik supralabial ke 1 2 3 dan 4 menyentuh mata seperti itu tidak ada subokular maaf ini juga sama yang ventralnya putih sama yang ventralnya juga band hitam putih hitam putih ini yang Candidus ini yang Fasiatus terus kita ke hidropi ini ke kauda kolubrina pelamis platura dan hidropis ada cukup banyak sebelumnya ada platurus ada absurus tapi saya belum pernah nemu yang ini ada hidropis saya nemu satu yang hidris juga ada latikoda kolubrina belum pernah nemu kemarin juga nemu satu melihara satu yang hidropis fotonya cuman kalau yang hidropis dulu namanya hidrus platurus hidrus platurus sekarang namanya pelamis platura itu sama saja karakternya ini yang enak sudah bisa dijelaskan disini ada ventral shieldnya jadi sisi di bagian ventralnya itu ada perbedaan atau tidak jika perbedaannya cukup kecil ada mental groove disini ada deep groove ada nasal kontak disitu nah ini yang ada ini specimen yang saya dapat di muara sungai opa tapi sudah ini hancur dimakan burung jadi waktu itu telat untuk diambil jadi bagian kepalanya ini ada giginya masih kelihatan tetapi kepalanya kemakan burung jadi susah untuk identifikasi disitu nah selanjutnya kita ke milking bisa ular jadi ada prosedur extracting snake venom itu berdasarkan WHO guideline ini saya ambil ilustrasinya dari wiki how karena ketika saya latihan milking dengan dokter selamat itu tidak karena fokus hati-hati jadi saya tidak sempat memotret saya sendiri atau meminta orang untuk latihan itu tapi ya pas pertama kali megang itu rasanya juga agak-agak gemeter juga karena seleno gelipat terutama karena berlaki-seleno gelipat seperti itu jadi ada milking disitu ini yang kita harus milking secara aman jadi memang harus kita lakukan secara aman dan penyimpanannya yang jelas asal-usul ular itu harus diketahui dengan pasti dia ditangkap dari mana atau peliharaannya siapa kemudian ukuran ular harus kurang lebih seragam jadi perkiraan usianya sama karena nanti tidak bisa hanya satu satu kali milking bahkan mungkin dua atau tiga kali individu yang berbeda tapi harus memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu sama dan harus diperiksa kesehatan ular tersebut apakah dia membawa faktor penyakit baik virus ekoparasit maupun indoparasit makanya kita tidak bisa seenaknya sendiri memilking ular terus menyerahkannya ke biopharma misalnya disitu tetapi kita harus punya asal-usulnya dan harus ada surat keterangan dokter sehat oleh dokter hewan makanya waktu itu saya sering konsultasi dengan dokter selamat proses milkingnya juga ternyata susah jadi karena saya juga pernah terpatu oleh puni jadi sempat sekitar satu minggu di rumah sakit terus tangan saya bongkak besar sekali jadi ketika latihan milking itu juga agak-agak masih traumatis sedikit traumatis disitu dan sangat penting disini untuk mendapatkan sekitar 20-50 spesimen dari lokasi geografis yang sama tidak disarankan untuk mengambil 20 ekor ular dalam satu nanti dicampur ke satu wadah yang sama itu lokalitinya berbeda kalau lokalitinya berbeda nanti karena jenis pakan berbeda kemudian kondisi geografis berbeda maka fenom yang dihasilkan juga sedikit banyak akan berbeda secara unsur molekulernya itu agak kurang bisa diterima jadi lokality-nya atau lokasi geografisnya harus sama misalnya NTP NTP semua Bali di Bali semua jangan satu Bali satu NTP satu Lombok itu harus berbeda -beda pulau walaupun lokasi geografisnya sama tetapi kalau beda pulau tidak disarankan yang jelas kita harus yang pertama itu menyiapkan lab atau tempatnya kemudian vialnya botol vialnya untuk koleksi dan juga workspace jadi harus ada workspace yang luas jadi kalau ada apa-apa misalnya ularnya terlepas tidak mudah untuk menangkapnya kembali di sini kemudian semua peralatan yang dimilking itu harus disterilisasi dengan api kemudian didinginkan dengan dianginkan supaya tidak ada bakteria yang akan masuk ke peralatan tadi kalau ada bakteria tadi bakteria bisa merusak dari venom tadi kemudian ini kita harus siapkan glass baker dengan rubber band disitu jadi harus steril dulu glass backernya tadi kemudian kita gunakan rubber band terus diikat disini dimatihkan diikat kemudian harus ada marker dengan permainan untuk menuliskan ini tadi spesimen keberapa terus nanti kira-kira berapa CC yang keluar disitu karena nanti kalau menggunakan vial yang sama atau botol yang sama pada lebih dari satu individual dan harus ada record number jadi yang tadi ular juga harus direcord di tubuhnya ada angka satu angka dua angka tiga dan itu penting karena untuk bisa tracking nanti jenis ularnya mana dan kesehatannya jadi kalau yang sudah dari misalnya kita punya 50 spesimen hanya 30 yang sehat hanya 30 yang dimilking yang tidak sehat secara analisis dokter hewan tidak boleh kita milking jadi kita harus menyediakan antisipasi juga kita harus menyediakan antifenomnya sayang kalau untuk viper belum ada di Indonesia ada kalau selasma sudah ada kalau yang lain-lainnya trimer resursus belum ada tapi kalau mau seperti ini kita harus siapkan ini untuk jaga-jaga kemudian juga ada protective cloth dan protective gloves disitu supaya agak tidak tergigit kemarin saya kemarin saya nitip Nathan Rusli itu dari Inggris 4 juta sepasang waduh mahal sekali ini tapi satu-satu sudah sekali-satu aja jadi dia di Inggris si Nathan Rusli ke Inggris dia WA saya om mau nitip nggak om yaudah saya bilang nitip sekalian terus ternyata setelah dirupiahkan sepasangnya 4 juta tapi ya bagus juga sih saya coba tusuk-tusuk dengan jarum suntik itu tidak tembus coba gitu kan jadi tapi ya harganya bikin nangis kemudian kita harus secure disini jadi ada ada box juga untuk tempat sembunyi dia dimasukkan ke kotak box dengan makanan kenapa ada makanan biar dia merasa nyaman disitu tidak stress karena stress itu juga akan mengaruhi proses milkingnya kemudian nanti juga ini harus di seal ditutup setelah ularnya masuk ke sana kita tutup juga ada botol silindris yang transparan itu nanti baru dari sini kita masukkan lagi botol silindris supaya dia bisa keluar ke arah sini ularnya setelah dia keluar disini baru kita pegang ini lebih safety disini jadi ada tubenya untuk disini dan tubenya juga banyak dijual di Indonesia juga ada nah baru kita pegang jadi yang jelas pada sisi bawah dari kepala di bawah rahang disini jadi kalau pada kita mungkin di telinga atau di temporal atau kebawah tulang temporal ditekan disitu kemudian gunakan satu tangan jelas untuk menekan lebih kuat disitu oh ini masih yang keluar disitu nah disini sekitar satu inci atau dua setengah senti di belakang kepala jadi jelas ini untuk menghindari dia apa namanya fengnya itu kena ke jari-jari kita jadi sekitar dua setengah senti di belakang kepala jadi kemudian terus biarkan dia menusuk di vessel nya itu di botolnya itu kemudian biasanya juga susah untuk bisa mau menggigit disitu ya jadi biarkan aja dia disitu menggigit gitu jangan kita paksa kemudian mungkin akan kita sedikit kita tekan pelan-pelan di bagian sini nah itu kemudian nanti bisanya akan menetes pelan-pelan jadi jadi biasanya dia bisa akan menggigit dengan jarak dia trek sekitar 7 sampai 12 cm dari sini jadi hati-hati kalau dia sampai menjauh itu bahkan bisa mematahkan apa namanya fengnya atau gigi bisanya kemudian baru ditekan kepalanya di sini jadi agar terus dia meneteskan fenomenya sekitar 15 sampai 20 detik jadi ditunggu dulu semuanya jika sudah tidak menetes lagi baru ditarik keluar supaya ini fenomenya tidak menetes keluar dari sini jadi itu yang kita harus dilakukan kemudian kita harus mengersihkan tempatnya tadi kemudian masukkan ular secara perlahan di sini terlalu jauh jaraknya harusnya ini agak dekat di sini untuk masuk ke dalam kotak yang tadi kemudian baru nanti masukkan lagi ke kandangnya di situ terus ini harus ada penutup yang cukup kuat di situ tidak ada lubang udara lagi karena untuk menghindari kontaminasi itu jadi jelas ini di remove dulu rubbernya tadi karetnya tadi baru ditutup dengan kuat dan jelas sudah ada anandanya di sini jadi ular jenis apa dan berapa individu ular yang tadi masuk ke sini jika itu banyak lebih dari satu individu kemudian segera dimasukkan ke dalam penyimpanan yang dingin jadi cold storage di situ dia akan membeku di sini pada temperatur minus 20 derajat celsius jadi di dalam jangka waktu satu jam setelah ekstraksi jadi tidak boleh lama-lama jadi kalau bisa sebelum satu jam itu sudah masuk ke dalam lemari pendingin dengan suhu diatur minus 20 derajat celsius nah ini dan itu bisa disimpan sampai sekitar satu bulan tapi untuk apa jadi yang harus kita tahu di situ jadi mungkin bisa tanya-tanya ke teman-teman yang di biopharma apakah bisa kita misalnya mungkin nanti mungkin ada yang pernah melakukan dengan darah tikus terus kemudian kita tetesi itu darah tikusnya ternyata menggumpal darah tikusnya seperti apa itu bisa jadi penelitian juga nah ini beberapa yang sudah saya translasikan jadi beberapa individu ular dari spesies yang sama dan didapat di lokasi yang sama venom milkingnya bisa dimasukkan dalam satu wadah yang sama itu harus segera dibekukan pada minus 20 derajat celsius ini minus di bawah satu jam ini ada venom dengan aktivitas proteolitik itu aktivitas pemecahan protein tinggi itu sebaiknya segera dituang ke vial dan langsung dimasukkan ke minus 70 atau minus 80 atau jika tidak memungkinkan bisa pada suhu minus 20 hingga 40 setiap 10 menit selama sekitar 30 menit sebelum ular lain mulai dimilking itu kalau anunya satu tapi kalau kita punya banyak vial yaudah kita langsung masukkan saja ke suhu minus derajat sudah tidak dikeluarkan lagi kalau mau disentrifugasi itu fenomen yang segar itu sangat direkomendasi jadi setelah disini setelah dimilking di bawah satu jam harus disentrifugasi fungsinya untuk membuang serpian-serpian seluler jadi yang bukan ukuran-ukuran seluler yang tidak digunakan untuk proses selanjutnya nah fenomen yang telah dimilking dan disentrifugasi itu yang bagus jadi untuk membuang serpian seluler ini dapat disimpan secara kering beku dan tersegel rapat pada ruang gelap suhu minus 20 derajat yang baik atau 4 derajat celcius nah kalau sudah disimpan terlalu lama itu harus ditas untuk memastikan tidak terjadi degradasi atau hilangnya aktivitas protein nah ini yang tahu adalah nanti yang teman-teman di kimia atau biokimia atau yang di teman-teman yang ada di biofarma ini ada yang gambar lain kelihatannya memang mudah tetapi kalau saya itu membutuhkan dua orang jadi harus ada yang satu memegang ekornya supaya ekornya tidak melilit ke lengan lebih ke lengan itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan proses milking ini juga sama kalau ini ke belakang jauh itu pasti ada satu temannya lagi yang akan memegangnya nah seperti ini lebih enak ini lebih aman ini juga ini tertanam di suatu di pojokan itu lebih safe lebih aman untuk dilakukan milking seperti ini dan butuh ada beberapa orang dan tempat yang cukup longgar oke itu saja materi dari saya terima kasih saya kembalikan lagi ke Mas Ajis siap Mas Dunan wah Maturnun padat ini ada yang mau tanya sebelum di close masih ada waktu Mas Tizar Mas Tizar dari Mataram Mas Dunan ada pertanyaan silahkan Mas Tizar matiang menjelang sore aku mau nanya Pak jadi di Hemipenis ya Hemipenis itu kan bentuknya kalau di ular yang saya lihat di bukunya Bu Mirza ini agak bercabang gitu kan yang ingin saya tajakan gimana sih mekanisme hemipenis itu bekerja dan apakah memang percabangan ini dua-duanya berfungsi dan memiliki uretra di kedua cabangnya tadi yang saya jelaskan di materi sebelumnya kan ternyata pada beberapa jenis ular juga ada hemiklitoris jadi itu satu sisi bisa masuk ke klitoris yang satunya jadi kalau masuknya kalau hanya ke satu klitoris itu hanya satu penis saja walaupun itu agak berjabang dua tidak bisa dua-duanya masuk ke satu klitoris yang sama itu dari saya saya juga belum pernah melihat sampai sedetil itu tetapi ketika saya melihat ada ular kawin itu ketika saya melihat hanya ada satu penis saja yang masuk ke klitoris dari keloaka tapi di dalam keloaka itu ada hemiklitoris jadi untuk masuk ke satu lubang klitoris saja tapi saya belum pernah menggunakan kamera yang kecil panjang yang biasa untuk di polisi polisi mengintai kabel-kabel itu belum pernah setahu saya hanya satu itu yang masuk ke satu klitoris gitu Mas Tizar sudah jelas atau lagi satu pertanyaan yang mana yang lebih ke taksonominya yang di perbedaan misalnya perbedaan jumlah sisik misalnya disini ada trimeresurus albolabris sama insularis nah yang saya masih bingung yang saya bingungkan misalnya di jumlah sisik ventral di albolabris itu 148 sampai 173 sedangkan insularis ada 156 sampai 167 jadi kayak agak beririsan gitu Pak jadi gimana cara membedakannya yang biar kalau itu overlap atau beririsan maka tadi saya sarankan menggunakan sebentar lagi slide keberapa jadi nah ini jadi saya tampilkan lagi gak apa-apa saya share screen lagi tinggi minat aduh kok malah kembali ke sini aduh sebentar di kok malah sharingnya ke situ nah yang ini loh kok malah sharingnya ke sini lagi jadi kalau saya lebih baik menggunakan ini saja mas jadi ini saya kompilasi dari beberapa jurnal jadi ada beberapa jurnal nah disini ada beberapa jurnal yang saya kompilasi jadi yang pertama sisik supralabial pertama sisik temporal sisik dursal kemudian warna bibir jadi memang mau gak mau kita harus menangkap mungkin bisa menggunakan itu ya tub ya tabung yang gelas itu tapi ujungnya jangan bolong hanya ada lubang satu sisi aja jadi yang satu sisinya itu tertutup gitu nah dilihat dari sini jadi kita lihat antara sisik nasal sama sisik supralabial itu menyatu atau tidak menyatu terpisah atau menyatu kemudian di temporal sini itu sisinya apakah sangat berlunas jelas seperti ini atau tidak berlunas atau berlunas halus seperti ini jika berlunas halus serta ininya tidak menyatu maka dia masuk ke albu disitu jadi sisik supralabialnya sebagian atau keseluruhan menyatu sisik temporal halus atau sisik temporalnya halus atau berlunas lemah nah itu amannya disitu jadi saya belum menemukan jurnal yang menjelaskan bahwa tadi yang mata merah sama mata kuning itu belum ada jurnal disitu karena ini saya kasih jurnal buku ini menurut Das bukunya Das ini menurut jurnalnya Regenas and Kramer dalam David ini menurut Das ini Regenas dan Kramer dalam David jadi saya menggunakan dua jurnal ini jadi menggunakan ini Patrick David Genot Vogel Regenas dan Kramer yang di dalamnya sini ini sama menggunakan ini yang David et al ini ya David et al dan menggunakan Das nah itu jadi amannya seperti itu kalau sudah seperti itu kita apa namanya punya argumentasi yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa ini spesies albo bukan insul dan sebaliknya karena berdasarkan buku dan jurnal itu Mas Tizar ya betul untuk milking ya betul ya betul maaf signifikansinya apa ya itu pertanyaan saya yang nomor satu yang nomor dua tentang masalah venom yang sudah di milking yang diletakkan di tempat es di bawah 70 sampai 80 derajat celsius itu maaf itu kan maaf ya Pak venom itu kan protein itu ilmunya apa ya Pak apakah tidak rusak nanti kalau seperti itu monggo silahkan dua saja ya terima kasih Pak Arya yang pertama signifikansi kalau itu di lokasi yang sama jelas disitu fenomen itu kan terbentuk dari nutrien ya nutrien yang masuk ke tubuh nah nutrisi atau pakannya di daerah itu relatif sama jadi nanti diharapkan atau dimungkinkan bahwa protein penyusunnya itu kan protein itu kan apa ya rantai kimia ya ada rantai kimia C, C, C rantai-rantai kimia itu sama penyusun untuk rantai cabang proteinnya diharapkan cukup sama atau cukup seragam sehingga ketika itu dicampur jadi satu itu tidak menyebabkan banyak perbedaan secara kimia organiknya seperti itu Mas tapi kalau itu lokasinya berbeda cukup jauh mungkin pakannya atau nutrisinya berbeda walaupun itu sama-sama racun tinggi tinggi tapi protein penyusunnya itu agak sedikit berbeda itu bisa dimungkinkan ketika dicampur itu nanti akan gak tahu ya saya juga secara kimia organik mungkin rantai penyusunnya agak berbeda jadi kita lebih main nanti ke itu teman-teman di biokimia rantai-rantai cabang itu agak-agak berbeda itu agak sulit untuk bisa dilebur menjadi satu jadi kalau satu area yang sama diperkirakan atau diasumsikan pakannya sama penyusuk penyusuk penyusun untuk membuat fenomenya cukup seragam sehingga nanti fenomenya yang dihasilkan rantai cabangnya cukup seragam rantai kimianya kita berbicara rantai kimia seperti itu baik terus tadi yang kedua tadi tentang apa ya tadi yang kedua tentang suhu rendah untuk ya suhu rendah justru malah kalau suhu rendah tidak panas protein itu akan tetap tapi kalau kita dipanaskan protein itu akan menjendal kayak telur itu akan menjendal kalau sudah menjendal rusak itu malah rusak jadi gak bisa jadi kalau dia kondisinya peku itu tidak ada perubahan jadi rantai kimia itu bisa pecah bisa putus antar ikatan ikatan molekulnya jika dipanasi jadi kalau kondisinya itu ekstrim dingin itu rantainya malah berikatan kuat jadi malah lebih aman jika dia ada di suhu rendah makanya 4 derajat itu bisa tapi 4 derajat itu tidak menjamin jadi minus 20 minus 70 itu lebih bagus lagi jadi ikatan rantai molekul antar cabangnya itu kuat gitu mas siap siap baik terima kasih ya pak ada lagi siapa ya tadi yang tertulis dulu mas ibnu el malik jika secara ekonomis seberapa besar nilai industri mikrin fenomen karena kita tahu beberapa industri kebawahnya menggunakan bisa ular nah ini kalau ekonomisnya saya belum bisa menjawab jadi saya pernah beberapa kali diskusi dengan dokter Christian Budiman dokter Christian Budiman itu ahli fenomen ular yang dari biofarma tapi kita belum pernah membahas nilai ekonomis saya juga gak enak mengomong masalah nilai ekonomisnya tetapi mereka jelas sangat membutuhkan sekali disitu bisa ular kalau tidak salah dulu dokter Trimaharani pernah bilang mau membuat fenom center gitu ya tetapi kan gagal gara-gara pandemi covid ini jadi anggarannya dialihkan untuk pandemi covid ketika nanti ada di fenom center itu jelas kita sangat membutuhkan banyak sekali sampel fenom terutama untuk ular-ular yang belum punya anti-fenomen di Indonesia jadi ular-ular terima resurus seperti itu kelompok-kelompok ular terima resurus itu sangat dibutuhkan sekali jadi nilai ekonomisnya bisa sangat tinggi karena kita belum punya ketersediaannya sebetulnya waktu kalau saya diceritakan dokter Trimaharani momennya tepat jadi waktu itu dokter Trimaharani menyelamatkan tentara yang apa lagi lomba di mana namanya di perairan tergikit ular laut bisa sembuh terus kemudian saat itu kemenkesnya dokter Trimaharani yang kebetulan tentara waktu itu dan dia senang wah ternyata bisa ya tapi belum ada ininya pak belum ada kita belum punya anti-phenomnya nah itu sempat terbesit untuk bikin fenom center ketika menkesnya dokter Terawan tapi masalahnya kan karena COVID-19 terus kemudian beliau di reshuffle yaudah jadi gagal lagi jadi intinya nilai ekonomisnya bisa tinggi kalau memang sudah ada menteri yang mau fokus di pembuatan fenom untuk ular-luar berbisa yang ada di Indonesia cuma nilainya seberapa itu yang saya juga belum berani memastikan gitu mas siapa tadi mas ibnu ilmalik terima kasih mas donan mas ibnu sehat alhamdulillah sehat mas oke mbak januar monggo mbak januar petias koros sama petias mukosa ada penamaan di Indonesia ular jali artikel ilmiah ada juga jali itu petias musuk oke kalau nama lokal memang kalau nama lokal itu memang apa ya itu suka-suka orang sendiri sih tetapi kalau ya kita kita memang nggak bisa menyalahkan penamaan lokal oleh warga ya karena mereka sepemahamannya itu seperti itu tapi kalau kita jadi teman-teman siuk juga banyak yang tahu nama-nama ilmiah sebaiknya kita menggunakan dasar dengan nama-nama ilmiah saja oke walaupun nggak masalah kita bilang ular jali tetapi kalau kita lihat ularnya ternyata ketika kita identifikasi itu petias mukosa ya nggak masalah jadi yang penting kita tahu ciri-ciri melalui sisik tadi atau melalui kenampakan morfologisnya jadi kenampakan luar ada garis ada corak kemudian ada hitungan sisik seperti itu kita anggap itu bukan kita anggap setelah kita identifikasi benar bahwa itu mukosa walaupun mereka menamakan jali nggak apa-apa mereka menamakan itu ternyata jali itu ternyata yang koros koros yang jali nggak masalah yang penting kita harus paham secara sisi ilmiahnya jadi identifikasi kita tapi tertulis di beberapa jurnal ilmiah bahkan di LIPI ada artikel ilmiah secara jurnal walaupun jurnalnya nasional itu tertulis juga petias bukosa itu ular jali kemudian ada di artikel lain berarti kan ketika sebuah artikel sudah masuk di sebuah jurnal apalagi jurnalnya termasuk jurnal terakreditasi di Indonesia berarti itu juga bisa dijadikan referensi untuk masyarakat misalnya untuk yang membaca kan begitu ya tapi kalau saya yang menyarankan jangan pernah menggunakan nama lokal karena di luar negeri pun nama lokal itu juga berbeda-beda jadi kalau saya tetap menggunakan nama ilmiah jadi nama lokal jangan digunakan kalau pun misalnya nama lokal mau digunakan saya kira sebenarnya Pak Amir Hamidi itu pernah cerita ke saya beliau akan membuat standarisasi nama lokal atau nama Indonesia untuk amfibi dan reptil di Indonesia amfibi sudah fix kurang tinggal ACC Bu Miki untuk terbit nah yang nama reptil ini yang belum jadi memang itu pun di Lipi pun beberapa peneliti Lipi itu juga mereka tidak tahu nama lokalnya mereka hanya nanya ke warga warga bilangnya jali yaudah tulis jali aja kan gitu tetapi bagi yang sudah sering berkecimpung di bagian perularan gitu mereka punya nama yang lain misalnya koros ya koros atau ular kayu seperti itu gak masalah jadi memang selama ini belum ada standar seperti itu kalau kita menggunakan jali tapi tapi harus jelas ya kalau kita ngomong jali kita harus sebut nama spesiesnya juga harusnya seperti itu jangan kita bilang jali koros gitu kan tapi oh jali yang dimaksud jali dalam tanda kurung petias koros oke gak masalah walaupun saya sendiri juga gak asrek seperti itu ya kalau seperti itu tapi memang beberapa peneliti di Lipi tidak tahu nama lokalnya kemudian dia nanya ke warga di warga bilang jali yaudah dia tulis jali cuman kalau ini ada pertanyaan yang bagus dari Mbak-Mbak atau Bu Januar ini saya akan mendorong Pak Amir untuk segera menerbitkan standarisasi itu gitu loh nama nama lokal Indonesia untuk nama spesies gitu kan itu sudah ada jadi kemarin saya juga diikut sertakan dalam pembahasan itu cuman kok orang muncul-muncul gitu belum terbit-terbit ya itu pertanyaan yang bagus sekali Mbak atau Bu Januar memang itu nanti jadi concern teman-teman di Lipi juga nanti ini malah bisa saya bawa ketika saya ketemu Pak Amir untuk segera diterbitkan biar tidak ada simpang siur ya antara nama lokal dengan nama ilmiah kita punya standarisasi nasional nama lokal dan nama ilmiah untuk herpito fauna amfipi dan reptil di Indonesia ya itu pertanyaannya bagus sekali ya malah segera diri yang saya tanyakan itu kenapa ini bisa muncul di artikel ilmiah padahal ya namanya tiga ilmiah kan pasti sudah ada itu tergantung dari reviewernya Mbak reviewernya reviewernya dia akan merevisi konten atau nama jadi kalau dia reviewernya merevisi konten atau isi jurnal fokusnya kemana ke penghitungan sisik ke taksonomi ke filogenika itu dia akan fokus dia tidak akan melihat ke nama lokal nah gitu saja jadi reviewer itu juga punya pengaruh besar untuk merevisi nama lokalnya kalau saya diminta untuk mereview ya nama lokal saya coret ini jangan ini ganti ini itu pengaruhnya di reviewernya gitu terima kasih ini pertanyaan selanjutnya dari Labibul Muammar ya oke saya belum begitu tahu soal ular yang menyebabkan perbedaan sisi warna variasi warna garis itu karena faktor gen faktor lingkuan atau mutasi ya mas terima kasih oke ya bagus sekali ini pertanyaannya mas jadi variasi warna garis itu memang banyak faktornya faktor gen itu jelas bisa faktor lingkungan dan kalau faktor mutasi mutasi sama gen sama ya jadi mutasi itu ketika gennya mulai terbentuk gitu kan jadi tidak pas lahir jadi ketika ketika dia mulai membentuk ketika terjadi translasi dan transkripsi gen itu kalau ada ada copy atau translasi yang berbeda itu menyebabkan mutasi itu jelas bahwa memang faktor gen dan faktor mutasi itu terkait di situ dan itu dikatakan karena lingkungan tidak begitu tepat juga karena yang saya temukan tadi yang warna kuning dan warna hijau itu habitatnya sama jadi sama-sama di satu area yang sama tapi satu ada yang warnanya kuning ada yang warnanya hijau total kalau untuk yang akhir itulah ya terus kemudian ada yang garis ada yang blots untuk yang yang tadi hamilan susus tadi jadi itu lebih ke faktor bawaan atau faktor gen yang di situ jadi kalau faktor lingkungan tidak terlalu berpengaruh ya karena yang kita temukan itu di lokasi yang sama gitu Mas Labibul Muamar terima kasih Mas Mas Donat mohon maaf nyambung ke situ tadi faktor lingkungan terus kaitannya dengan lokaliti seperti apa itu lokaliti tadi kalau untuk pakan ya jadi ketika kita mau menggunakan bisa ularnya tadi jadi lokaliti yang sama itu diasumsikan memiliki jenis nutrien nutrisi yang sama nutrisi yang sama akan membuat atau membangun rantai apa rantai kimia yang sama gitu maksudnya seperti itu untuk 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 penyampuran bisa saja atau fenomen saja di situ berarti begini enggak maksud saya terkait contoh contoh sederhananya misalnya Naja Sumaterana Naja Sumaterana itu kan secara secara fisik ya mungkin warna dan lain-lain warna mungkin berbeda antara Sumatera dan Kalimantan kan gitu terus kemudian orang menganggap bahwa oh ini Naja Sumaterana lokaliti Kalimantan Borneo ini Naja Sumaterana lokaliti Sumaterana berarti bukan lokaliti dong berarti kan gen gen untuk Borneo gen untuk Sumatera gitu kan ya jadi gini antara Sumatera dan Jawa karena ada barier geografis jadi mereka tidak bisa kawin diantaranya ketika tidak bisa kawin diantaranya ada ada gen-gen yang tidak bisa saling bertukar disitu jadi misalnya misalnya saya juga enggak apal jadi misalnya yang di Sumatera lebih gelap yang di Kalimantan lebih terang misalnya seperti itu atau warnanya lebih coklat kalau ini lebih hitam nah itu itu sebenarnya masih bisa masih bisa tercampur warnanya kalau mereka saling bertemu dan kawin campur tapi karena sudah lama pulau Sumatera dan pulau Kalimantan terpisah cukup lama maka tidak terjadi aliran gen disitu mereka akan berbeda disitu jadi ini warnanya coklat semua ini warnanya hitam semua itu juga bisa disitu contohnya seperti itu mas tapi tapi kan tapi pakannya juga berbeda kan yang di Kalimantan apa yang di Sumatera apa sama-sama sama-sama kalau itu nanti mau dijadikan dimilking kemudian dijadikan fenom untuk penelitian untuk biofarma itu gak boleh dicampur antara Sumatera yang ada di Sumatera dengan yang di Kalimantan karena tipe pakannya sudah berbeda berarti sah-sah saja kita menyebutkan itu dengan konsep ini lokaliti Kalimantan ini lokaliti Sumatera walaupun pada dasarnya gennya yang mungkin sebenarnya berbeda gak apa-apa jadi lokaliti memang bukan karena adaptasi lingkungan karena adanya barier lingkungan itu harusnya bisa bariernya kan laut jadi karena ada barier itu jadi ada lokalitinya terpisah disini karena yang saya tangkap saya pribadi selama ini adalah lokaliti berdasarkan lingkungan maksudnya ternyata barier ternyata bukan kalau lokaliti lingkungan itu kan tadi ada variasi misalnya yang satu sama-sama di terang tinggi saya nemu pareas karinatus di satu di mana namanya lereng selatan merapi yang dingin satu di gunung kitul yang panas sama-sama terang tinggi tapi panas warnanya berbeda sekali yang di gunung kitul itu merah gelap merah bata yang disini merah terang merah orangnya itu bisa karena kemungkinan faktor lingkungan karena kalau suatu kondisi yang dingin warnanya harus terang misalnya yang panas warnanya harus gelap atau kebalikannya yang warnanya yang suhunya dingin warnanya harus gelap yang suhunya panas warnanya harus terang karena fakta itu kan terpatahkan di kasus tadi Rasina atau Emiserica tadi ya itu kan sama-sama di lokasi yang sama tapi warnanya bisa beda jadi gini jadi ada faktor internal faktor gen yang terekspresi terekspresi itu tampak di luar jadi tampak di luar tubuh ada yang tidak tampak di luar tubuh jadi di dalamnya gennya berubah tapi luar tubuhnya sama persis banget itu ada ada yang apa namanya di dalamnya tidak berubah tapi ekspresi di luarnya itu berubah ternyata ketika kita analisis gen itu yang Mas Amir yang sering melakukan itu untuk kata gennya molekularnya tapi kok fisiknya berbeda ya itu ada ada yang oh gennya berbeda nih tapi fisiknya sama nah itu juga ada itu itu makanya ada yang namanya spesies kriptik ada yang spesies sibling ada yang spesies kembar ada yang spesies kriptik nah itu itu yang yang membuat agak 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 sulit untuk dijadikan pegangan gitu tapi yang jelas apa namanya perbedaan kalau untuk yang ayatulah memang itu tidak bisa dilihat dari faktor lingkungan karena kita temukan di lingkungan yang sama tapi yang parias karinatus jelas itu faktor lingkungan berpengaruh karena saya menemukan tiga individu di lereng selatan Merapi sama tiga individu lima individu bahkan di gunung kitul itu berbeda sekali yang gunung itu lebih cerah yang merapi lebih gelap baik mas Donan clear terima kasih banyak sama-sama tanya mas Donan monggo mas Anto jadi gini mas terkait dengan apa lingkungan gitu ya lokali tadi kan berbeda apakah pernah ada penelitian yang kemudian bisa tahu apakah pakan jenis pakan gitu ya itu kemudian bisa berpengaruh pada tingkat daya rusaknya fenom gitu ya misalnya ular yang hasil captive breed misalkan itu kan sudah memang di ini terus apakah mungkin juga daya rusaknya itu bisa di apa ya semacam direkayasa begitu begitu ya itu nah itu pertanyaan bagus mas ada ini ini ada teman dosen saya dari lab biokimia Bununing itu rencana memang beliau mau penelitian tentang fenom bisa ular tetapi karena ada 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 hibah ya ada hibah penelitian 50 juta tapi ternyata gagal hibah itu karena pandemi jadi hibahnya dibatalkan tidak ada jadi beliau karena gini ada ada satu jurnal di luar negeri yang mengatakan bahwa ular berbisa yang captive breeding itu tingkat letalitasnya tingkat mematikannya lebih rendah daripada yang wild gitu loh yang liar nah itu kan ingin dibuktikan sama Buning tapi kita bagaimana dengan luar Indonesia yuk kita kolaborasi oh boleh itu di 2019 kita mengajukan proposal di 2019 harusnya di 2020 proposal itu diterima atau ditolak tapi ditolak ditolaknya bukan karena tidak bagus isinya tapi karena dana dialihkan untuk recovery jadi secara jadi secara teori bukan teori sih jadi dari publikasi itu pernah ada di luar negeri yang menyatakan bahwa fenomen ular captive breeding itu daya letalitasnya daya mematikannya itu lebih rendah daripada yang wild seperti itu sudah dia menyatakan nanti saya cari jurnal-jurnalnya juga ada dari luar negeri yang mengatakan seperti itu nah itu dari dasar dari saya dan Bunu Neng untuk membuat penelitian itu ada yang pernah menulis seperti itu halo sudah jelas suara saya putus-putus tidak putus-putus suaranya jelas oke berarti mungkin kalau saat itu ada rekayasa yang membuat ular berbisa tinggi kemudian tingkat letalnya ini diturunkan misalnya misalkan untuk kepentingan tertentu misalnya untuk mengontrol rantai makanan misalkan harusnya bisa karena kan ini contoh yang barusan saya saya lakukan vaksinasi covid itu kan dari virus covid yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh saya bisa kan jadi kan jadi itu virus yang dilemahkan dimasukkan ke saya jadi saya punya antibody jadi vaksinasi semua jenis vaksin kan seperti itu jadi dilemahkan sehingga antibody saya membuat sekuat itu jadi ketika nanti ada virus yang liar virus yang dari luar yang tidak dilemahkan saya sudah punya cukup antibody nah itu mirip seperti itu bisa itu nanti memang bisa sih secara teori bisa ya gitu siap terima kasih siap waktunya udah habis sebetulnya Zal itu ada pertanyaan apa jenis fenomenya matikan dari biasanya atau enggak singkat saja monggo pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir tapi sulit dijawab saya belum pernah tahu kayaknya genetika itu karena karena memang belum ada penelitiannya jadi saya tidak berani menjawab kalau tadi yang ditanyakan tadi siapa ya Mas Antol itu memang karena sudah ada yang apa namanya peliharaan itu jauh lebih rendah itu sudah ada publikasinya jadi saya berani ngomong kalau ini saya belum tahu jadi saya tidak berani mengira-ira seperti itu siap Pak Ternun Pak Ternun semuanya waktunya sudah habis Mas Gelang kalau mau tanya nanti tak kasih nomor diusaha paja ya di Jabrilah boleh oke terima kasih teman-teman luar biasa memang pertanyaannya banyak dan materinya juga sangat full daging semua ini yang disampaikan kalau istilahnya ininya padat semua saya yakin masih banyak yang penasaran dan untuk menghafalkan segian banyaknya itu juga butuh proses terutama buat teman-teman yang tidak terbiasa di istilah biologi tapi tidak apa-apa ini memang harus kita pelajari Maturnun buat Mas Dunan yang puasa-puasa sudah meluangkan waktunya energinya malah untuk ngabuh berit ini untuk ngabuh berit ini melupakan waktu mengisi waktu ya mengisi waktu tepuk tangan dulu dong buat Mas Dunan luar biasa sama-sama Maturnun Maturnun tanpa mengurangi rasa rahmat kita break dulu ini untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa break dulu sekitar 15-20 menit kita kumpul 3.30 ya jam 3.30 oh Jih siap nanti materinya udah saya punya kayaknya iya sama sih cuma kemata ganti cemata ganti tanggal nama judulnya aja sih tapi semuanya sama nanti kita di-share kan Mas Haji oh iya semuanya materi kita kasih siap Maturnun saya mohon izin saya mohon izin terima kasih Mas Haji terima kasih teman-teman semua izin dulu siap siap Maturnun walaikumsalam siap oke kita break dulu sebentar 15-17 menit ini sampai jam 3.30 setelah itu kita akan bahas sedikit tentang first aid pengayaan kasus saja yakin teman-teman secara teori sudah menguasai refresh saja habis itu nanti ada Mas Tom ini juga sudah gabung ngomongin tentang GSA job safety analis oke kita break dulu sebentar termasuk recordnya ini ini tadi saya record nanti akan saya naikin ke google drive kalau teman-teman mau download ya ya